Halo pemirsa Youtube, masih bersama kami di saluran kesayangan Anda, yaitu tutorial gorden. Iya, kali ini saya akan menyambung bahan gorden untuk pembatas barbershop. Seperti ini, ini bahan gorden warna hitam, yang halus ini akan saya sambung ke bagian yang jarang-jarang perawangan ini. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda, karena saya akan menyambungnya. Maka lihatlah, ini adalah tirai, tirai ini akan saya sambung antara keduanya. Lihatlah, perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, lihatlah. Ini yang akan saya sambung. Oke, perhatikan ya. Oke, lihatlah. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini yang akan saya sambung. Oke, lihatlah. Ini cara saya menyambungnya. Jepit dulu bagian bawah tirai. Ini adalah tirai yang sangat lembut. Akan saya jepit dulu. Setelah itu, ambil bagian tirai terawangan seperti ini, dan bawa ke bagian atas tirai warna tipis, warna hitam. Bahan tipis warna hitam ini akan saya sambung. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, perhatikan ya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Saya akan memperlihatkannya untuk Anda. Ada dua, ujung dan pangkal. Lihatlah. Kemudian saya akan menyambungnya bagian awal atau bagian pangkal. Lihatlah, seperti ini. Letakkan saja ke bagian tirai. Tirai warna hitam. Oke, lihatlah. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Setelah itu, jahit saja cara menyambungnya. Oke, kira-kira seperti ini. Lihatlah, perhatikan tangan saya untuk Anda. Nah, begini caranya. Ini adalah sambungannya. Dan saya akan memperlihatkannya untuk Anda. Dan saya akan memperlihatkannya untuk Anda. Sambungan tirai ini. Atur saja antara sambungannya bagian bawah dan bagian atas harus sinkron. Bawah ini dan atas ini. Oke, saya akan memperlihatkan sambungan ini untuk Anda. Dan silakan perhatikan. Silakan pelajari di rumah Anda. Oke, saya akan memperlihatkannya. Ini. Ini tirai yang saya sambung. Kemudian, nanti akan saya sambung bagian bawah. Lihatlah. Begini. Bentuknya. Saya rasa Anda bisa mempelajari cara nyambung tirai ini. Oke. Ini adalah tirainya. Oke. Lihatlah. Seperti itu ya. Terima kasih.